Oke lor, Huawei Freebat 4i Pengalaman selama pemakaian 6 bulan ini lor Jadi kalau menurut saya Huawei Freebat 4i Bagus dari segi kualitas bahan material Kalau menurut saya lumayan kokoh Ya untuk suara yang dihasilkan Untuk suara yang dihasilkan Beda HP Beda ya lor Karena saya kemarin nyobanya pakai Sony Dari Sony Y3, Xcompact, XZ3, Xperia 5 Dan ada beberapa tipe HP Sony Itu rata-rata suara yang dihasilkan lebih maksimal Selain itu saya juga coba pakai Saya hubungkan ke Pixel Suara yang dihasilkan juga sama Bisa lebih maksimal Tapi ada beberapa merek HP Beberapa merek HP tertentu itu Memang agak Agak tidak begitu maksimal Jadi suara Suaranya itu tidak sekeras yang Di HP Sony sama Pixel Jadi suara bassnya kurang Suara triple-nya juga kurang Tidak sekeras Suaranya yang Yang pernah saya pakai di Sony sama Pixel Jadi untuk sekedar Mendengarkan musik Huawei FreeBad I Kalau menurut saya Bagus Jadi suara yang dihasilkan Cocok untuk telinga saya Jadi ya Orang yang memang orang beda-beda lor ya Jadi kalau menurut saya Huawei FreeBad 4I Kualitas suaranya Kualitas bassnya Mantep Suara bassnya juga mendengar Ini dulu saya dapat di harga 600 Sekitar 650-an Jadi saya dulu itu Beli dapet Dapet apa Dapet cashback dulu itu ya Jadi untuk FreeBad Di harga Di harga 600-an Kalau menurut saya Huawei FreeBad 4I Pilihan yang paling tepat Dari segi kualitas bahan Material Dari segi suara Lebih dari harga yang ditawarkan Um-um-um-um-um-um-um-um-um Okay oke lor jadi FreeBud 4i produknya Huawei ini yang selalu menemani saya setiap hari terutama sebelum malam sebelum tidur saya memang hobi mendengarkan musik jadi saya merasa nyaman dan sedikit pun tidak kecewa dengan pilihan saya untuk mencoba membeli kemarin karena saya beli ini kemarin itu karena gara-gara oh airpod saya mati sebelah jadi mungkin baterainya sudah rusak oke lor sekian dulu pengalaman saya pemakaian selama 6 bulan Huawei FreeBud 4i di sini cukin smellsne si tetap tidak tentu yang saya menikmati selamat menikmati